Halo teman-teman, kali ini kami ingin mengajak kalian melihat proses buruh tani menanam tembakau di kawasan Puger, Kabupaten Jember. Ada dua tipe buruh tani di Puger, yang satu bagian menanam dan satunya lagi bagian menyiram tembakau. Menanam tembakau dilakukan pada pukul 1 siang hari, tujuannya agar tembakau tidak cepat layu dan lekas hidup. Setelah alas menanam selesai, setiap hari buruh tani menyirami tanaman tembakau sampai benar-benar hidup. Mereka berangkat pukul 5 pagi, hal ini dilakukan agar tanaman tembakau dalam keadaan bugar saat bertemu dengan sinar matahari. Di sawah, kabut masih tebal, jarak pandang kurang dari 100 meter. Selain menggunakan kunci banda pada sepeda motor, banyak buruh tani yang menggunakan knalpot racing. Tapi lebih banyak buruh tani yang hanya memasang leher knalpotnya saja. Semua itu mereka lakukan agar tahu saat ada maling tidak mengambil sepeda moternya. Maklum, di bulan Agustus ini, musim kemarau membuat sejumlah kawasan di bugar, khususnya pagi tebal kabutnya. Buruh tani menggunakan jirigen 30 liter untuk siram tembakau. Karena irigasi sedang mengalir, mereka mengambil air dari jalur irigasi. Lebih cepat dibandingkan harus menimba air dari sumur dulu. Petani penggarapnya adalah dua kakak adik bersaudara, yaitu Rohmat dan Heru. Untuk menyerami sawah satu hektar, mereka memperkerjakan lima buruh tani. Matahari sudah mulai berajak bangun. Jam sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Lima buruh tani siap-siap untuk pulang dan melanjutkan lagi esok hari. Secara teknis, menyirami tanaman tembakau dilakukan dua hari sekali. Dua hari saat pagi, libur satu hari, lalu dua hari lagi saat sore hari. Dari proses menanam sampai tanaman tembakau benar-benar hidup, biasanya buruh tani melakukan siram 4-5 kali. Setelah tembakau hidup, proses menyiraman bisa dua atau tiga hari sekali. Bagaimana proses perawatan tembakau yang dilakukan petani Jember Selatan? Nantikan di video kami selanjutnya. Oke teman-teman, mari menanam dengan gembira. Salam Mandiri Pangan. Terima kasih telah menonton!